Ada nama Gunawan Satbor yang sempat viral di dunia maya akhirnya diperiksa polisi karena diduga melakukan promosi judi online. Namun ironisnya, bisnis haram judi online diduga tak hanya didukung oleh influencer tapi juga didukung oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Inilah cuplikan live media sosial dari tiktokers yang dipanggil Satbor. Dari hasil jogetnya di media sosial, Satbor disebut-sebut meraup jutaan rupiah setiap hari hingga membuat orang sekampung mengikuti jejaknya. Sayang, hanya sebulan setelah viral, polisi memeriksa Satbor karena dituding ikut mempromosikan judi online. Belakangan Satbor membantah terlibat dalam promosi judi online. Banyak sekali yang masuk ke lipe-lipe-nya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya Akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor. Setelah Gunawan Satbor bersama tiga orang tiktoker lainnya ditangkap, Kampung Babakan, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu pagi terlihat sepi. Warga yang setiap hari membuat konten live tiktok tidak terlihat melakukan aktivitas siaran langsung. Ironisnya, para supporter atau pendukung bisnis judi online tidak hanya melibatkan influencer, tapi juga pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital diduga menerima setoran dari tiap situs judi mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Hingga Minggu 3 November, sebanyak 16 orang sudah jadi tersangka dalam kasus backing situs judi online ini. 12 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Usai belasan pegawainya ditangkap karena jadi backing situs judi online, Menteri Komunikasi dan Digital Mitya Hafid melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkom Digi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkom Digi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPHTK dalam rilis yang menyebut total akumulasi perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah dengan jumlah transaksi mencapai 168 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia